Kekuatan misterius itu sangatlah dahsyat, sehingga Dewa kuno Blutzen tidak berani bertindak gegabuh. Dialah satu-satunya yang pernah bersentuhan dengan kekuatan itu, dan hanya dialah yang sungguh-sungguh memahami betapa dahsyatnya kekuatan itu, yang wilayah kekuasaannya tidak dapat ditentukan. Sejujurnya, aku sebenarnya tidak tahu mengapa kau mencariku. Dengan kata lain, bagaimana kekuatan dunia abadi kuno bisa membuat marah jiwa iblis utama dari dunia pangu? Feng Wuchen selalu merasa aneh bahwa binatang api suan kekacauan primal mampu menahan kekuatan jiwa iblis utama di cincin Dewa, bukan di dunia luar. Kekuatan ini berasal dari pagoda reinkarnasi, jadi bukankah Demon Soul Trime seharusnya curiga bahwa kekuatan ini berasal dari pagoda reinkarnasi? Bagaimana Demon Soul Trime tahu bahwa kekuatan ini ada di dunia abadi kuno? Mungkinkah Demon Soul Trime telah merasakan keberadaan jiwa pagoda reinkarnasi? Dan bagaimana dia tahu kalau itu ada di dunia abadi kuno? Feng Wuchen tidak pernah mengerti pertanyaan ini. Bukankah ini yang seharusnya kita tanyakan? Tidakkah menurutmu bodoh menyebut kekuatan misterius ini sebagai kekuatan dunia abadi kuno? Kata Dewa Kuno Blut Cicada dengan acuh tak acuh. Jelaslah bahwa Dewa Kuno Blut Cicada dan yang lainnya tidak tahu bagaimana kekuatan misterius itu telah membuat marah Demon Soul Trime. Mereka hanya menerima perintah untuk datang ke dunia abadi kuno untuk menyelidiki kekuatan misterius ini. Sepertinya mereka juga tidak tahu alasannya. Mungkin hanya Demon Soul Trime yang tahu, Feng Wuchen berkata pelan pada dirinya sendiri. Nah, suruh saja pemilik kekuatan misterius itu keluar kalau dia tidak ingin melibatkan orang lain, ucap Dewa Kuno Winmark dengan dingin, kata-katanya mengandung nada mengancam. Feng Wuchen melirik tanda angin Dewa Kuno dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan orang ini seharusnya berada pada level Dewa Kuno bergelar emas. Tampaknya dia datang khusus untuk menghadapi binatang api mendalam primal chaos. Binatang api suan kekacauan primal sangatlah kuat dan dapat membunuh Dewa Kuno Jangkrik Darah dan Dewa Kuno Tanda Angin Kapan Saja. Namun, Feng Wuchen tidak berencana untuk memperburuk hubungannya dengan dunia pangu. Bahkan jika Feng Wuchen tidak takut dan memiliki kekuatan untuk melawan para ahli dunia pangu, dia masih harus mempertimbangkan orang-orang dari dunia abadi kuno, kelompok Ling Xiao Xiao, dan Jiwa Naga. Hubungan Feng Wuchen dengan dunia abadi kuno tidak akan menguntungkannya sama sekali. Tetapi karena berjudul dunia abadi kuno, mereka harus mencari tahu akar kekuatan misterius ini, mereka harus menyelidikinya. Jika Feng Wuchen melawan, situasinya pasti akan memburuk, dan kedua Dewa Kuno bergelar itu pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu, tidak akan semudah itu untuk menyelesaikan situasi. Nak, apa maksudmu? Apakah Anda mengabaikan Dewa Kuno ini? Atau apakah Anda pikir Dewa Kuno ini tidak berani menyentuh Anda? Apakah kau ingin menguji kekuatan Dewa Kuno ini? Melihat Feng Wuchen tidak berbicara, Dewa Kuno Tanda Angin berbicara dengan dingin, matanya berkilat marah. Sejujurnya, aku juga tidak tahu apa kekuatan itu. Kekuatan itu muncul di tubuhku tanpa alasan sama sekali. Aku tidak tahu apa yang kau maksud dengan membuat Demon Soul Sovereign marah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kekuatan binatang api misterius primal chaos sudah dipastikan. Feng Wuchen tahu bahwa berbohong tidak akan berhasil. Kamu tidak tahu tentang energi itu. Dewa Kuno Blutzen mengerutkan kening, jelas tidak mempercayai Feng Wuchen. Aku tidak perlu kau tahu. Dewa Kuno ini tidak percaya bahwa dia tidak akan keluar, Dewa Kuno Winmark berkata dengan dingin, tangannya membentuk cakar saat dia mulai mengumpulkan energi yang menakutkan. Dewa Kuno Winmark berencana menggunakan metode yang kuat untuk memaksa pemilik energi misterius itu muncul. Tunggu. Dewa Kuno Blutzen segera menghentikannya dan berkata, kamu adalah seorang kultifator alam rendah, jadi dapat dimengerti jika kamu tidak mengetahui tentang energi misterius ini. Lagipula, jika Dewa Kuno Darahzen tidak tahu jenis energi apa itu, bagaimana mungkin seorang kultifator alam rendah bisa mengetahuinya? Karena kamu tidak tahu, maka jangan melawan. Tunggu Dewa Kuno ini menghancurkan energi ini. Dewa Kuno Winmark berkata dengan kejam, sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Nah, apakah kau ingin Dewa ini membantumu membunuh mereka? Percakapan yang tidak berarti hanya akan membuang-buang waktu. Jika satu dari alam pangu datang, aku akan membunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh dua. Mereka hanya Dewa Kuno bergelar. Dewa ini tidak peduli dengan mereka, kata binatang api misterius primal chaos dengan suara mendominasi. Di mata binatang api misterius primal chaos, Dewa Kuno bergelar tak lebih dari semut. Tidak perlu. Dengan kekuatanku saat ini, tidak ada gunanya bermusuhan dengan Dewa Kuno bergelar dari alam pangu. Aku bahkan akan melibatkan banyak kultifator di dunia abadi kuno. Terlebih lagi, istriku dan yang lainnya baru saja naik ke dunia abadi kuno. Aku tidak bisa membiarkan mereka gelisah, Feng Wuchen membalas pesannya. Justru karena dia telah mempertimbangkan hal ini, Feng Wuchen memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Hem, apa yang kau katakan masuk akal? Memang tidak pantas untuk bermusuhan dengan alam pangu. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya binatang api misterius primal chaos. Target mereka adalah kamu. Selama kamu pergi, semua masalah bisa diselesaikan, jawab Feng Wuchen. Kau berencana untuk memancing mereka pergi? Tanya binatang api misterius primal chaos. Benar sekali. Jika kamu memancing mereka pergi, target mereka akan berubah. Dengan cara ini, masalahnya bisa diselesaikan, jawab Feng Wuchen. Ide bagus, jawab binatang api misterius primal chaos. Aku tidak bisa mengendalikan energi misterius ini. Terkadang, energi ini sangat membantuku. Namun, lebih sering daripada tidak, aku dikendalikan oleh energi ini, yang mengancam kehidupan teman-temanku. Aku juga tidak tahu kapan kehidupanku akan terancam. Jika kau menginginkannya, silakan ambil saja, atau paksa energi ini muncul dan hancurkan, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Dewa kuno Blutzen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini sepertinya tidak berbohong. Terlebih lagi, energi sekuat itu memang tidak berada di bawah kendalinya. Dengan pemikiran ini, Dewa kuno Blutzen membentuk segel dengan kedua tangannya, menggunakan kekuatan Dewa kuno untuk menciptakan penghalang biru yang sangat kuat. Tanda angin Dewa kuno, kau bisa menyerang sekarang. Kekuatan Dewa kuno alam pangu. Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia merasakan energi yang sangat menakutkan yang membuat jiwa seseorang bergetar. Bocah, berdirilah di sana dengan patuh dan jangan bergerak. Dewa kuno ini tidak akan menyakitimu. Dewa kuno ini ingin melihat seberapa kuat energi itu, Dewa kuno Winmark mencibir sambil mengaktifkan kekuatan Dewa kuno bergelar emas. Manusia sialan, Dewa ini sudah banyak menolongmu, tapi kau berani menghianati Dewa ini. Terdengar raungan yang dahsyat, lalu energi yang mengerikan meledak dari tubuh Feng Wuchen. Itu benar, ini energinya. Dewa kuno Blutzen memiliki ekspresi yang sangat serius. Keluarlah dari sini untuk Dewa kuno ini. Dewa kuno Winmark berteriak sambil mengacungkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Ayo. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya merah menyala meledak dari kepala Feng Wuchen dan melesat ke angkasa secepat kilat. Dewa kuno Winmark, hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Penghalang Dewa kuno ini mungkin tidak dapat menghentikannya. Dewa kuno Blutzen buru-buru memanggil. Huff, kau pikir kau bisa lari. Tetaplah di sini demi Dewa kuno ini. Dewa kuno Winmark berkata dengan dingin saat dia menggunakan kecepatan yang lebih mengerikan untuk menghalangi cahaya kemasan sambil dengan ganas mengayunkan telapak tangannya ke arahnya. Ini adalah serangan jarak dekat, jadi tidak ada cara bagi cahaya untuk lolos. Wah. Berdengung-berdengung. Bus. Telapak tangan Dewa kuno Winmark meledak dengan dahsyat, menyebabkan penghalang bergetar. Tetapi saat tanda angin Dewa kuno menyerang, cahaya itu langsung lenyap. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar bisa menghindari serangan Dewa kuno ini. Dewa kuno Winmark terkejut dalam hati. 3.312 Dia benar-benar menghindari serangan tanda angin Dewa kuno. Kecepatan Dewa kuno Winmark jelas lebih tinggi darinya. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk menghindar sekarang. Namun saat Dewa kuno tanda angin menyerang, dia tiba-tiba menghilang. Kecepatannya begitu cepat sehingga Dewa kuno ini bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Energi misterius ini persis seperti dugaan Dewa kuno ini. Luar biasa, dan energi apinya sangat mendominasi. Dewa kuno ini belum pernah melihat yang seperti itu. Fakta bahwa api itu berhasil menghindari serangan tanda angin Dewa kuno dari jarak sedekat itu membuat Dewa kuno Blutzen sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia memastikan bahwa energi misterius ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan tanda angin Dewa kuno atau bahkan melampauinya, mustahil untuk menghindari serangan itu. Kecepatannya sangat menakutkan. Energinya langsung lenyap. Dewa kuno Winmark memasang ekspresi serius. Dia tidak tahu kemana perginya api itu dan tidak dapat menemukannya. Wah! Yang paling banyak. Pada saat ini, terjadi ledakan ketika sebuah lubang besar terbentuk di penghalang biru yang menyebabkan api dapat keluar. Tidak bagus. Ekspresi Dewa kuno darah zen langsung berubah. Kekuatan Dewa kuno melonjak keluar, dan energi yang mengerikan mengunci api. Tangannya membentuk segel saat dia meraung. Teknik pangu. Manifestasi segudang mengatur alam semesta. Sebuah formasi susunan biru besar langsung mengembun di kehampaan, mencoba menghentikan cahaya api yang keluar. Wah! Akan tetapi, saat susunan biru raksasa itu terbentuk, terjadi ledakan tiba-tiba dan susunan itu dengan mudah dihancurkan oleh api. Kamu bisa dengan mudah menembus teknik pangu Dewa kuno ini. Anda bahkan dapat langsung melarutkan energi Dewa kuno ini. Dewa kuno Blutzen tercengang. Dia sama sekali tidak mampu melawan. Jelas bahwa dia telah meremehkan teror energi ini. Huff! Kau tidak akan bisa melarikan diri kali ini, kan? Dewa kuno Winmark berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia berada di atas api. Telapak tangannya mengumpulkan energi penghancur saat dia mengarahkan telapak tangannya ke api. Serangan ini sangat dahsyat, dan sepertinya seluruh dunia abadi kuno akan hancur. Wah! Berdengung-berdengung. Telapak tangan Dewa kuno Winmark menghantam dengan keras, dan dengan ledakan besar, dunia abadi kuno bergetar hebat. Ruang mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat saat energi destruktif menyapu tanpa kendali. Binatang api suan kekacauan utama, jangan biarkan energimu menyebar. Dunia abadi kuno tidak akan mampu menahannya, pesan Feng Wuchen. Tenang saja, balas primal keos suan fire beast. Namun serangan telapak tangan mengerikan dari Dewa kuno Winmark sekali lagi meleset. Tidak hanya itu, saat kekuatan penghancur itu meletus, kekuatan itu menghilang secara aneh. Ruang kembali normal, dan bahkan tidak ada angin atau ombak. Apa? Ekspresi Dewa kuno Winmark berubah saat dia berkata dengan tidak percaya, dia benar-benar mengelak lagi, dan dia bahkan langsung menghilangkan energi dan aura Dewa kuno ini. Apa sebenarnya cahaya berapi itu? Mengapa begitu aneh? Itu tadi adalah serangan Dewa kuno, tetapi ini adalah serangan Dewa. Namun, bahkan makhluk sekuat itu tidak dapat melakukan apapun terhadap cahaya api itu. Serangan mereka tidak dapat mengenainya dari jarak dekat, dan mereka bahkan tidak dapat melacak aura cahaya api itu. Dewa kuno-kuno-kuno, kuno, sangat dalam. Tot, tot. Namun, yang meyakinkan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya itu adalah bahwa kekuatan penghancur itu langsung lenyap. Kekuatan Dewa kuno bergelar. Mengapa seorang Dewa kuno bergelar datang ke dunia abadi kuno untuk bertarung? Energi yang mengerikan. Tak terbayangkan. Jika menyebar, bukankah dunia abadi kuno akan tamat? Itu, Istana Kaisar Abadi. Tidak bagus. Mereka mengincar Tuan Feng. Di aula utama Istana Abadi Kuno, penguasa abadi kuno Yan Chen dan anggota Eselon atas lainnya panik dan khawatir. Pada saat yang sama, di kuil abadi. Berjudul Dewa kuno. Apa yang mereka cari? Bukankah mereka sudah pergi? Bagaimana mungkin Dewa kuno bergelar yang bahkan lebih mengerikan muncul? Wajah Feng Tianji pucat dan dipenuhi rasa takut. Energi mengerikan itu langsung menghilang, kata Zuge King Huai ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa pertempuran mengerikan itu. Kuil langit yang berkobar. Pertarungan antara Dewa kuno bergelar. Xiao Wuksuan mengerutkan kening. Mengapa Dewa kuno bergelar bertarung di dunia abadi kuno? Apa yang sedang terjadi? Apakah alam pangu sedang mencari Dewa kuno bergelar yang bersembunyi di dunia abadi kuno? Pertempuran yang aneh. Begitu energi itu menyebar, energi itu menghilang secara misterius. Aura energi elemen api ini sangat mengerikan. Xiao Wuji mengerutkan kening. Wajahnya sangat serius. Ying Gaohan mengerutkan kening dan menebak, alam abadi kuno, jika Dewa kuno bergelar muncul, mungkinkah itu ada hubungannya dengan penguasa jiwa naga? Selain dia, aku tidak dapat memikirkan orang lain, kata Jizhi Feng dengan sungguh-sungguh. Kuil kuno. Di aula utama, Kaisar jahat mengerutkan kening. Kekuatan Dewa kuno bergelar berasal dari alam abadi kuno. Tidak ada pertempuran sebelumnya, dan Dewa kuno dan Dewa kuno bergelar menghilang. Mengapa mereka tiba-tiba muncul lagi? Para Dewa kuno bergelar yang datang kali ini bahkan lebih menakutkan. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Dewa kuno bergelar lainnya mungkin adalah orang di balik Feng Wu Chen. Aku khawatir kita telah meremehkan Feng Wu Chen dan menganggapnya terlalu sederhana, kata Tang Chen dengan ekspresi serius. Rasa tidak nyaman membuncah di hatinya. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Jika itu benar-benar terkait dengan Feng Wu Chen, Dewa kuno bergelar di belakangnya telah ditemukan oleh alam pangu. Apa yang perlu kita khawatirkan? Kaisar jahat mencibir. Tang Chen berkata dengan cemas, Ketua Ola, kedua Dewa kuno bergelar ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini berarti Dewa kuno bergelar di belakang Feng Wu Chen sangat menakutkan. Jika mereka tidak bisa melawan, kita akan menemui ajal jika kita bergabung dengan Ola Dewa Langit Berkobar. Jangan lupa bahwa pertempuran itu akan berlangsung dua hari lagi. Jika benar-benar seperti yang kita katakan, dan Dewa kuno bergelar di belakang Feng Wu Chen tidak dikalahkan, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Sang Kaisar jahat mengerutkan kening sekali lagi, wajah tuanya tampak muram saat ia tenggelam dalam pikiran mendalam. Perkataan Tang Chen bukan tanpa alasan. Merasa. Ketika cahaya api itu muncul sekali lagi, sebuah celah hitam pekat telah terbuka di kehampaan. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki celah itu. Tidak bagus. Dia ingin melarikan diri kembali ke alam pangu. Dewa kuno darah Zen. Kejar dia. Dewa kuno Winmark memucat dan segera mengejarnya. Melapor ke Tetua Agung. Orang ini telah melarikan diri kembali ke alam pangu. Kami sedang mengejar. Dewa kuno blut Zen segera mengirim pesan kepada Tetua Agung. Lalu dia menghilang. Melarikan diri kembali ke alam pangu. Di sebuah istana, Tetua Agung mencibir. Begitu kau kembali ke alam pangu, kau tidak akan bisa lolos dari telapak tangan Tetua ini. Tidak peduli siapa kau, jika kau membuat marah jiwa iblis berdaulat, hanya kematian yang menantimu. Sampaikan perintahku. Segel surga pertama hingga ke-33 di alam pangu. Sang Tetua Agung segera memberi perintah. Suaranya yang halus dan agung secara bersamaan menyebar dari lapisan surga pertama hingga ke-33. 3313. Setelah perintah diberikan, surga pertama hingga surga ke-33 disegel oleh penghalang yang mengerikan. Ini adalah suara Tetua pertama dari surga ke-33. Apa yang terjadi? Menyegel langit pertama hingga langit ke-33. Apa yang sedang terjadi? Aura yang mengerikan dan bermartabat. Apakah ini puncak legendaris yang disebut dewa kuno? Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di dunia pangu. Para kultifator dari langit pertama hingga langit ke-33 semuanya terintimidasi oleh suara Agung Tetua pertama. Hati mereka gemetar ketakutan. Ayo! Ketika api itu muncul kembali, ia sudah berada di surga pertama dunia pangu. Apakah dunia pangu telah disegel? Saat ia melangkah ke dunia pangu, binatang api mistis kekacauan primal merasakan bahwa berbagai surga di dunia pangu disegel oleh penghalang yang kuat. Ia mencibir, penghalang belaka tidak dapat menghentikan Tuhan ini. Aku sudah lama tidak ke dunia pangu. Sambil mengerutkan kening, binatang api mistis kekacauan primal berpikir sejenak dan bergumam, seharusnya sudah 3 juta tahun. Mem, seharusnya tidak salah. Wus! Pada saat itu, Dewa Kuno Blutzen dan Dewa Kuno Winmark langsung muncul dan mengejar dengan kecepatan penuh. Huff! Berlari kembali ke dunia pangu sama saja dengan melemparkan dirimu ke dalam perangkap. Dewa Kuno Winmark merauh marah, kekuatan Dewa Kuno bergelar emasnya meletus saat ia mengeluarkan artefak pangu yang kuat. Di dunia pangu, Dewa Kuno Tanda Angin dapat bertarung tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dengung-dengungan! Kekuatan mengerikan Dewa Kuno Winmark melambung tinggi, dan ruang langit pertama bergetar. Pada saat yang sama, Dewa Kuno Darah Zen juga meletus dengan kekuatan Dewa Kuno. Meskipun ia adalah Dewa Kuno bergelar merah, kekuatan Dewa Kuno Darah Zen begitu kuat sehingga kekuatan bertarungnya tidak jauh lebih lemah daripada Dewa Kuno Tanda Angin. Tidak mengherankan jika dia tidak takut pada Dewa Kuno Winmark. Energi penghancur dari dua Dewa Kuno bergelar membuat banyak sekali pembudidaya surga pertama ketakutan. Dewa Kuno bergelar merah, Dewa Kuno bergelar emas. Bahkan para ahli Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar pun ketakutan setengah mati, jiwa mereka gemetar. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuno bergelar, kau mengejarnya dengan sangat cepat. Binatang api misterius yang kacau itu mencibir dan berkata, karena kau di sini, aku akan bermain denganmu. 10% kekuatanku tidak akan melukaimu. Setelah aku selesai bermain, aku akan pergi menemui teman-teman lamaku. Pada saat yang sama, di alam pangu. Nak, aku telah membawa mereka ke alam pangu. Jika saatnya tiba, mereka akan bersembunyi di alam pangu. Tentu saja, mereka tidak akan datang ke dunia abadi kuno lagi. Suara binatang api suan caotik terdengar. Kau kembali. Feng Wuchen terkejut. Jangan khawatir, dopelgangerku sedang bermain dengan mereka. Primal Chaos Mysterious Fire Beast tertawa bangga. Baguslah. Feng Wuchen merasa sangat lega. Sekarang kedamaian telah dipulihkan di dunia abadi kuno, Long Sihun dan yang lainnya akhirnya bisa bersantai. Grand Primogenitor, Anda baru saja naik ke dunia abadi kuno. Anda harus menghabiskan dua hari ke depan dengan bersenang-senang di sini. Pelajari lebih lanjut tentang dunia abadi kuno dan alam kultifasinya. Jiwa naga akan menunjukkannya kepada Anda. Jangan khawatir tentang kultifasi. Feng Wuchen tersenyum. Baiklah, tidak apa-apa juga. Long Sihun mengangguk sambil tersenyum. Masih ada dua hari lagi sebelum pertempuran besar. Sekarang kekuatan jiwa naga telah meningkat pesat. Kekuatan keempat ras utama juga meningkat pesat. Feng Wuchen sama sekali tidak takut dengan faksi kuno. Bahkan jika suku mimpi buruk datang, Feng Wuchen tidak khawatir. Istriku, kamu bisa pergi ke kuil raksasa di pengadilan surgawi kuno. Ye King Yu akan menunjukkan kepadamu dunia abadi kuno. Feng Wuchen tersenyum. Itu hebat. King Ching, Hong Lian, ayo kita pergi bersama. Ling Xiao Xiao tersenyum senang. Kiyutian, macan tutul gila, kera iblis bermata tiga, dan harimau pemakan surga adalah binatang purba. Bawa mereka ke ilusi. Feng Wuchen menatap Kiyutian dan berkata, Ya, Yang Mulia, Kiyutian menjawab dengan hormat. Harimau pemakan surga, suku harimau juga, tidak heran aura garis keturunan mereka mirip. Aku dari suku harimau sembilan neraka. Yan Hu tersenyum. Dia sudah menebaknya. Mu Qing Feng, bawa King Yang dan yang lainnya ke alam dewa abadi. Feng Wuchen menatap Mu Qing Feng dan tersenyum. Ya, Yang Mulia, kata Mu Qing Feng dengan hormat. Dua hari lagi, aku akan mengatur agar kamu bisa berkultivasi. Sepuluh kali lipat ruang seharusnya cukup bagimu untuk meningkatkan kultifasimu dalam waktu singkat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ledakan, 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 berdengung, berdengung. Di langit pertama alam pangu, dewa kuno darah zen dan dewa kuno tanda angin bergabung dan bertarung dengan cahaya api. Pertarungan itu luar biasa sengit, dan energi penghancur melonjak gelombang demi gelombang, menerangi langit pertama. Dua dewa kuno bergelar mengerikan yang bekerja sama masih belum mampu menekan binatang api Chaos Suan. Mereka bahkan tidak tahu kalau ini hanyalah klon dari Chaos Suan Fire Beast. Pertarungan sengit terjadi dari surga pertama ke surga pertama. Penghalang masing-masing surga ditembus secara paksa dan tidak dapat dihentikan. Dari langit pertama ke langit ke-23, dan terus naik. Kemanapun ia lewat, para kultifator di setiap langit ketakutan setengah mati oleh kekuatan yang mengerikan itu. Dewa kuno Blutzen, apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Jelas lebih kuat dari dewa kuno ini. Dewa kuno Winmark mengerutkan kening dan bertanya, wajahnya sangat serius. Semakin dia bertarung, semakin marah dia. Dewa kuno Winmark awalnya percaya bahwa jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan mampu menghancurkan lawannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak akan mampu menyentuh sehelai rambut pun di tubuh lawannya. Semua serangannya dinetralkan dengan sempurna. Dewa kuno ini hanya menebak. Aku juga memberitahu Tetua Agung bahwa kekuatan ini luar biasa, tetapi Tetua Agung tidak menganggapnya serius, Dewa kuno Blutzen berkata dengan sungguh-sungguh sambil menyalahkan Tetua Agung. Dewa kuno Winmark melotot ke arah cahaya yang menyala-nyala dan bertanya dengan dingin, siapakah kamu sebenarnya? Tidak seorang pun di antara kalian yang memenuhi syarat untuk mengetahui nama Dewa ini. Tawa serak dan arogan terdengar dari cahaya yang menyala-nyala. Binatang bermutasi. Dewa kuno Blutzen mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak masuk akal, Dewa kuno Winmark marah dan sekali lagi melesat maju. Dia adalah ahli puncak dari surga ke-33, Dewa kuno bergelar emas. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Ayo! Cahaya api itu melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan-ledakan! Astaga! Cahaya api itu berubah menjadi garis-garis api yang berputar di sekitar Dewa kuno tanda angin dan menyerangnya dengan ganas. Ledakan yang memekatkan telinga terdengar terus-menerus, menyebabkan ruang bergetar. Serangan dahsyat binatang api mendalam primal chaos membuat Dewa kuno Winmark tak berdaya untuk melawan. Kekuatan Dewa kuno bergelar emas hanya biasa saja, ejek binatang api mendalam primal chaos. Sialan! Dewa kuno tanda angin meledak marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetua Agung, kekuatan ini sangat dahsyat. Dengan kekuatan kita, kita tidak dapat menahannya, Dewa kuno Blutzen mengirim pesan kepada Tetua Agung sekali lagi. Kekuatan misterius ini terlalu kuat, dan Dewa kuno Blutzen khawatir kalau binatang api mendalam primal chaos akan melarikan diri. Oh, kalian berdua bekerja sama masih tidak bisa menekan kekuatan ini. Tetua Agung berkata dengan heran, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana kekuatan ini dapat membuat marah jiwa iblis berdaulat, tentu saja itu bukanlah hal yang sederhana. Penatua Agung, musuhnya pastilah binatang mutasi. Kekuatannya mungkin adalah Dewa kuno bergelar putih, Dewa kuno Blutzen memberi pesan. 3314. Dewa kuno Blutzen jelas merasakan bahwa Huo Guang tidak menggunakan kekuatan aslinya dan hanya mempermainkannya. Dewa kuno bergelar putih, Tetua Agung sedikit mengernyit. Benar sekali, binatang aneh ini sangat kuat. Ia belum menggunakan kekuatan penuhnya, Dewa kuno Blutzen berkata lagi. Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak banyak Dewa kuno bergelar putih. Bahkan untuk surga ke-34, jumlahnya tidak banyak. Dan itu binatang buas yang aneh. Tetua Agung memikirkannya tetapi tidak dapat mengetahui jenis binatang aneh apa itu. Penatua Agung, surga ke-34 adalah Dewa kuno bergelar putih, tetapi tidak ada binatang aneh. Saya khawatir binatang aneh ini tidak lebih lemah dari kita, kata Penatua ke-2 sambil mengerutkan kening. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya itu bukan dari surga ke-34. Mungkinkah itu dari surga ke-35? Penatua Agung, mereka telah mencapai surga ke-30. Tetua ke-3 berkata dengan sungguh-sungguh. Sampaikan perintahku. Dewa kuno bergelar surga ke-30, ke-31, ke-32, dan ke-33 harus segera menyerang. Suara berwibawa Tetua Agung menyebar ke seluruh empat surga. Tetua Agung tahu bahwa binatang aneh itu kuat, tetapi dia masih mengirimkan Dewa kuno bergelar yang lemah. Jelas bahwa dia ingin menguras abis kekuatan binatang aneh itu. Di antara para Dewa kuno bergelar di empat surga, selain tiga Tetua Agung dari surga ke-33, yang terkuat hanyalah Dewa kuno bergelar putih, Dewa kuno tanda angin. Sekalipun ada Dewa kuno bergelar ungu atau merah lainnya, mereka tidak sebanding dengan binatang api misterius yang kacau. Penatua Agung dari surga ke-33 adalah Dewa kuno bergelar hitam. Kekuatannya sangat mengerikan. Di atas langit ke-33, para Kaisar Agung sepuluh penjuru menjaganya. Jika tidak ada keadaan khusus, Kaisar Agung tidak akan menyerang. Oleh karena itu, hampir semua hal di alam pangu dikelola oleh Tetua Agung. Selain penguasa jiwa iblis dan para Kaisar Agung, Tetua Agunglah yang memiliki wewenang paling besar. Oh, empat Dewa kuno bergelar dari empat surga sedang menyerang. Haha, ayo, biarkan aku bersenang-senang. Binatang api misterius yang kacau itu tertawa gembira. Setelah perintah diberikan, para pemimpin ke-empat surga terkejut. Dewa kuno Blu Cicada dan Dewa kuno Winmark tidak sebanding dengannya. Musuh macam apa itu? Tanda angin Dewa kuno adalah Dewa kuno bergelar emas. Bahkan dengan kekuatannya, kita tidak bisa menghadapinya. Perbedaan antara alam Dewa kuno bergelar sangat besar. Bahkan jika kita bertindak, kita tidak akan dapat mengubah apapun. Jangan bicara omong kosong. Tetua Agung dari surga ke-33 sudah memberi perintah. Siapapun musuhnya, serang segera. Dalam sekejap, keempat Dewa kuno bergelar dari empat surga menyerang satu demi satu. Seketika, mereka berkumpul di surga ke-30, dan ada puluhan Dewa kuno bergelar. Ada tiga Dewa kuno bergelar merah dan tujuh Dewa kuno bergelar ungu. Sisanya adalah Dewa kuno bergelar biru dan Dewa kuno bergelar yang lebih lemah. Barisan seperti itu sangatlah kuat. Terlebih lagi, begitu banyak Dewa kuno bergelar telah dikirim pada saat yang sama. Hal ini tidak pernah terjadi di alam pangu selama bertahun-tahun. Apa itu? Api. Api itu sangat kuat. Tidak heran jika Dewa kuno Blutzen dan Dewa kuno Winmark tidak dapat mengalahkan mereka bahkan ketika bekerja sama. Api itu sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada api kuno. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan ini sangat istimewa dan belum pernah terlihat sebelumnya. Saat mereka melihat Dewa kuno tanda angin dan Dewa kuno darah zen bertarung dengan api, puluhan Dewa kuno bergelar tercengang. Apa yang kamu tunggu? Tidakkah kau lihat mereka berdua akan mati? Cepatlah dan serang. Kalian semua, serang bersama. Suara bersemangat binatang api misterius yang kacau itu terdengar. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan puluhan Dewa kuno bergelar. Menyerang. Dewa kuno bergelar ungu itu berteriak. Puluhan Dewa kuno bergelar melepaskan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama, mengeluarkan senjata pangu mereka yang kuat dan melesatkannya ke depan. Aura penghancur menyelimuti seluruh surga ke-30. Dengung-dengungan. Langit ke-30 bergetar hebat, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu. Energi penghancur hampir sepenuhnya membubarkan udara. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengung-dengungan. Puluhan Dewa kuno bergelar menyerang satu demi satu, mengepung api dan melancarkan serangan dahsyat. Berbagai macam teknik pangu yang kuat digunakan, dan ledakan yang mengguncang bumi terdengar tanpa henti. Haha, menyenangkan. Menyenangkan. Tingkatkan kekuatanmu sedikit lagi. Gunakan teknik pangu terkuatmu dan serang aku sepuasnya. Binatang api misterius yang kacau itu tertawa gembira. Sayangnya, ia hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatannya. Jika ia lebih kuat, para Dewa kuno bergelar ini tidak akan menjadi tandingannya. Energi teknik pangu telah dilahap abis oleh apinya. Energi elemen air juga sama sekali tidak berguna. Binatang jenis apa ini? Pertahanannya terlalu mengerikan. Semua serangan kita telah diblokir oleh energi apinya. Api binatang buas ini terlalu mengerikan. Bahkan Dewa kuno tanda angin tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Dalam pertempuran sengit itu, serangan para Dewa kuno bergelar sama sekali tidak efektif melawan binatang api misterius yang kacau. Sebaliknya, mereka dilahap oleh api yang mengerikan itu. Kita tidak bisa melukainya dengan serangan jarak dekat. Terus gunakan teknik pangu. Habiskan energinya. Teriak Dewa kuno tanda angin sambil segera membentuk segel tangan untuk menggunakan teknik pangu. Teknik pangu. Sembilan lapisan sembilan telapak yang. Teknik pangu. Kubah penghancur ilusi. Teknik pangu. Pedang api petir. Teknik pangu. Dewa kuno bergelar membentuk segel tangan dan meraung. Energi mengerikan dari teknik pangu menyerang api yang dibentuk oleh binatang api misterius yang kacau. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengung-dengungan. Teknik pangu digunakan terus-menerus, dan energi destruktif membombardir api dengan ganas. Riak energi membawa momentum yang tak terhentikan saat menyapu ke segala arah. Hanya ini saja yang kamu punya. Apakah kau mencoba menggelitikku? Binatang api misterius yang kacau itu berkata dengan senyum puas. Teknik pangu dari puluhan Dewa kuno bergelar sama sekali tidak berguna melawannya. Huff! Jangan terlalu sombong. Dewa kuno tanda angin meraung marah, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. Akhirnya, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung, teknik pangu tertinggi. Tebasan sihir badai. Berharap-berharap-berharap-berharap. Puluhan tebasan energi atribut angin yang sangat mengerikan melesat keluar. Bila-bila angin yang ganas ini tampaknya mampu mengiris segalanya, memberikan perasaan yang tak terkalahkan. Dewa kuno bergelar putih benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Ledakan-ledakan. Bila-bila angin yang mengerikan membombardir api, tetapi tidak memberikan efek apapun. Kekuatan teknik pangu tertinggi tidaklah begitu hebat. Bukankah itu hanya menggelitikku? Binatang api misterius yang kacau itu mencibir dengan nada mencemoh. Kau, Dewa kuno tanda angin begitu marah hingga dia hampir meledak. Kekuatan ilahi iblis darah. Jiwa kehidupan. Dewa kuno darah zen meraung, dan cahaya berdarah langsung menelan lusinan Dewa kuno bergelar. Sedetik kemudian, kekuatan bertarung puluhan Dewa kuno bergelar melonjak tajam, dan energi teknik pangu yang mereka gunakan tumbuh semakin menakutkan. Ledakan-ledakan. Berdengung-berdengung. Energi teknik pangu terus membombardir api. Oh, kekuatan ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Lumayan. Tingkatkan sedikit kekuatannya. Ya, ya, ya. Itu saja. Ayo, terus serang tuan ini. Binatang api misterius yang kacau itu sangat bersemangat dan sombong. 3315. Dengung-dengungan. Puluhan Dewa kuno bergelar menyerang dengan teknik pangu selama lima menit penuh. Bahkan setelah mereka berhenti menyerang, ruang angkasa masih bergetar hebat. Seberapa mengerikankah energi yang dibutuhkan untuk menggunakan teknik pangu selama lima menit penuh? Binatang api keosuan sepenuhnya ditelan oleh energi yang mengerikan, dan tidak seorang pun mengetahui kondisinya. Puluhan Dewa kuno bergelar menatap ke pusat ledakan itu. Binatang yang bermutasi itu diam, dan kita tidak bisa merasakan auranya. Apakah ia tidak bisa bertahan? Itu mungkin saja. Kita sudah menyerang begitu lama. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita pasti sudah menghabiskan banyak energinya. Dia mungkin akan terluka parah. Jumlah kita banyak sekali, dan kita menggunakan teknik pangu dengan sekuat tenaga. Kita seharusnya bisa melukai binatang mutan itu dengan parah. Jangan ceroboh. Kekuatan binatang yang bermutasi itu tidak terbayangkan. Para Dewa kuno bergelar berdiskusi dengan suara pelan, tetapi ekspresi mereka masih serius. Bagaimanapun, binatang bermutasi itu sangat kuat. Aura binatang bermutasi itu telah menghilang. Dewa kuno Blu Cicada dan Dewa kuno Winmark juga memiliki ekspresi serius. Mereka tahu betapa kuatnya binatang mutan itu dan tidak berani ceroboh. Seiring berjalannya waktu, riak energi dari ledakan itu sepenuhnya menghilang. Nyala api muncul di garis pandang puluhan Dewa kuno bergelar, tetapi tidak ada perubahan. Api itu tidak memiliki aura. Apa yang sedang terjadi? Auranya telah lenyap sepenuhnya, kata seorang Dewa kuno bergelar dengan bingung. Mungkinkah ia dapat dikalahkan sepenuhnya oleh kita? Auranya telah menghilang, tetapi mengapa apinya masih ada di sini? Tanya Dewa kuno bergelar lainnya dengan bingung. Semuanya, hati-hati. Api masih ada di sini, yang berarti binatang bermutasi itu belum mati. Mungkin saja dia terluka, kata Dewa kuno bergelar berwarna merah dengan serius. Api itu tidak memiliki aura, tetapi tetap ada. Mereka belum pernah melihat situasi aneh seperti itu sebelumnya. Karena apinya masih ada, berarti binatang yang bermutasi itu belum mati. Jika diperhatikan lebih teliti, seekor binatang eksotis berwarna merah menyala yang sangat kecil sedang tertidur di tengah bola api sebesar bola basket, sambil mengeluarkan gelembung-gelembung dari hidungnya. Binatang api keosuan sedang tertidur. Tak lama kemudian, suara dengkuran pun mulai terdengar. Ini, ini mendengkur, binatang bermutasi ini sedang tidur. Tidak mungkin, kita menyerang dengan seluruh kekuatan kita, dan dia tertidur. Bukankah itu berarti binatang yang bermutasi itu tidak terluka? Mendengar suara dengkuran itu, puluhan Dewa kuno bergelar tercengang. Dewa kuno bergelar berwarna merah berkata dengan kaget, ada begitu banyak dari kita yang menyerang, tetapi tidak ada efek sama sekali. Seberapa kuatkah binatang eksotis ini? Mungkinkah itu Dewa kuno bergelar putih? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan serangan seni pangu tertinggi tidak berpengaruh. Dewa kuno Winmark tercengang, wajahnya tertutup ketidakpercayaan. Bahkan Dewa kuno Blutzen yang biasanya tenang pun tercengang. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, tidak ragu untuk menghabiskan banyak energi. Mereka menggunakan teknik pangu untuk menyerang, tetapi binatang api misterius primal keos sebenarnya sedang tidur. Benar sekali, binatang api mistik kekacauan sedang tertidur. Anda tidak perlu menerima pukulan seberat itu, bukan? Tidak bisakah mereka menghargai hasil kerja keras puluhan Dewa kuno bergelar? Iya, ia sedang tidur. Ekspresi Dewa kuno Blutzen tiba-tiba berubah ganas saat amarah yang mengerikan meletus darinya. Mata Dewa kuno Blutzen memerah saat aura pembunuh yang sangat mengerikan menyapu. Kapan Dewa kuno Blutzen pernah menderita penghinaan seperti itu? Dewa kuno tanda angin dan tiga Dewa kuno bergelar merah lainnya juga meledak dengan amarah dan niat membunuh. Bertepuk tangan. Binatang api misterius primal keos yang sedang tertidur tampaknya merasakan aura pembunuh yang mengerikan dalam kobaran api. Gelembung yang keluar dari hidungnya tiba-tiba pecah, dan ia terbangun dengan kaget. Hem, Dewa ini tertidur. Binatang api misterius primal keos terkejut, lalu tertawa canggung. Maafkan aku, aku tertidur terlalu nyenyak. Jangan tersinggung. Teruslah menyerang. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Dewa ini menjamin bahwa dia tidak akan tertidur. Setelah berkata demikian, ia menguap lagi. Dewa kuno Blutzen dan yang lainnya langsung meledak marah. Tetapi ketika mereka tidak dapat bertahan lagi dan hendak menyerang, aura yang sangat mengerikan turun dari udara. Salam, tiga tetua agung. Dewa kuno Winmark dan yang lainnya berlutut untuk menyambut mereka. Para tetua langit ke-33 telah datang. Satu dewa kuno bergelar hitam dan dua dewa kuno bergelar putih. Cek-cek, kau benar-benar berhasil membuat khawatir dewa kuno bergelar hitam. Kata binatang api misterius primal keos sambil tersenyum, tidak khawatir sedikitpun. Tetua ini benar-benar meremehkanmu. Begitu banyak dewa kuno bergelar yang kuat tidak mampu melakukan apapun padamu. Tetua ini benar-benar tidak berani mempercayainya, kata tetua pertama sambil tersenyum tipis sambil menatap api. Kultifasimu seharusnya telah mencapai tingkat dewa kuno bergelar putih, tetapi kau tidak ada di pavilion penyegel dewa. Tetua ini sangat ingin tahu seperti apa binatang anehmu, kata tetua kedua dengan acuh tak acuh. Paviliun penyegel dewa adalah vaksi transcendental yang menganugerahkan gelar dewa kuno bergelar. Cincin dewa kuno juga berasal dari pavilion penyegel dewa. Gelar dewa kuno bergelar sama dengan dewa ini, kata binatang api misterius kekacauan primal dengan bangga. Penatua ini tidak peduli jenis binatang aneh apa yang kau miliki. Bahkan jika kau adalah binatang aneh kuno, sebaiknya kau patuh kembali bersama penatua ini. Jangan memaksa penatua ini untuk menyerang, kata penatua pertama sambil tersenyum tipis seolah-olah ia yakin bahwa ia dapat mengalahkan binatang api misterius primal chaos. Kalau saja tetua pertama tahu bahwa binatang api misterius kekacauan primal mampu melawan jiwa iblis tertinggi dan bahkan melukainya, dia mungkin akan berlutut ketakutan dan memanggilnya kakek. Kekuatan dewa kuno bergelar hitam memang tidak lemah. Tidak banyak ahli yang telah mencapai level seperti itu di dunia pangu. Binatang api misterius primal chaos masih tidak kenal takut. Karena kau sudah tahu, kau seharusnya tahu tentang kekuatanku. Jika kau ingin sedikit menderita, aku bisa memenuhi keinginanmu. Tetua pertama sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Apakah kau yakin bahwa Demon Soul Supreme ingin menemuiku? Tanya binatang api misterius primal chaos. Aku bisa melihat bahwa kau tidak berniat untuk menyerah. Kau telah membuat Demon Soul Supreme marah. Tidakkah kau tahu akibatnya? Tetua pertama mencibir sambil mengaktifkan kekuatan dewa kuno bergelar hitam. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna itu menutupi seluruh langit ke-30. Kekuatan yang melampaui segalanya itu menyapu dengan dahsyat dengan aura yang bagaikan tsunami. Aura yang berada di luar imajinasi itu mengguncang puluhan dewa kuno bergelar, menyebabkan mereka menampakkan ekspresi kesakitan. Bahkan dua tetua dewa kuno bergelar putih pun agak tidak sanggup menahannya. Keberadaan dewa kuno bergelar hitam sangatlah kuat. Di seluruh dunia pangu, tidak banyak orang yang mencapai tingkat ini. Mengalahkan makhluk tua ini pasti akan membuat para kaisar besar sepuluh penjuru khawatir. Lupakan saja, aku sudah cukup bermain. Aku akan pergi menemui teman lamaku, kata binatang api misterius primal chaos dalam hati. Suara mendesing. Api tiba-tiba membumbung tinggi ke angkasa, berubah menjadi aliran cahaya berapi yang melesat ke dalam kehampaan. Sebuah retakan muncul di kehampaan, dan api pun seketika menghilang. Tetua pertama, ia ingin melarikan diri, kata dewa kuno Winmark dengan tergesa-gesa. Di bawah kaisar agung sepuluh penjuru, tak seorang pun mampu lolos dari tetua ini, tetua pertama berkata dengan percaya diri. Kekuatan ilahi luar angkasa, transformasi luar angkasa, gerutu tetua pertama, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengalami transformasi mistis dan spektakuler. 3316. Ruang di langit ke-30 seketika berubah menjadi ruang-ruang tak terhitung banyaknya dengan berbagai ukuran, yang berputar cepat tanpa pola apapun. Mampu mengendalikan ruang yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan mengangkat tangan saja merupakan kekuatan yang mengerikan. Pemandangan itu sangat spektakuler dan berdampak secara visual. Dewa kuno Blucicada, dewa kuno Winmark, dan yang lainnya tercengang oleh perubahan menakjubkan di luar angkasa. Adegan ini sungguh mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari tetua agung, seperti yang diharapkan dari dewa kuno bergelar hitam terkuat. Dewa kuno Winmark tercengang. Sudah jutaan tahun aku tidak melihat tetua agung beraksi. Sungguh kekuatan ilahi luar angkasa yang mengerikan. Dewa kuno Blucicada juga merasa takut. Tak lama kemudian, binatang apisuan kekacauan primal muncul kembali di surga ke-30 dan terperangkap di sebuah ruang sempit. Sangat kuat. Dia menjebak binatang aneh itu dengan mudahnya. Tetua agung terlalu kuat. Binatang aneh yang tidak bisa kita lakukan apapun itu dijebak oleh tetua agung hanya dengan satu gerakan. Kekuatan ilahi luar angkasa milik tetua agung benar-benar mengerikan. Ini pertama kalinya saya melihat Grand Elder beraksi. Puluhan dewa kuno bergelar terkejut dan hati mereka bergejolak. Harus dikatakan bahwa kekuatan Grand Elder benar-benar mengerikan. Di bawah kaisar agung 10 penjuru, tidak banyak dewa kuno bergelar hitam yang dapat menandinginya. Kekuatan ilahi luar angkasa kuno. Benda tua ini adalah murid kaisar besar luar angkasa. Binatang api mendalam primal keos sedikit terkejut. Semua ruang di bawah langit ke-30 berada di bawah kendali tetua ini. Kalian tidak bisa lepas dari tetua ini, kata tetua agung dengan senyum bangga, wajah tuanya penuh percaya diri. Dengan cara yang mengerikan seperti itu, wajar saja jika tetua agung begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bang, bang, bang. Di angkasa, api saling bertabrakan dengan hebat beberapa kali, tetapi selain ledakan keras, tidak ada perubahan lain. Kekuatan dahsyat itu sepenuhnya terhalang, dan angkasa tidak bisa dihancurkan. Ruang yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi ruang milikku tidak dapat ditembus oleh banyak dewa kuno bergelar hitam di alam pangu, apalagi kamu, kata tetua agung dengan bangga. Dia tampak sedikit bangga. Binatang api primal keos suan tertawa mengejek. Kekuatan ilahi luar angkasa memang kuat, tetapi mungkin tidak dapat menjebak penguasa ini. Huff, kata-kata yang arogan. Bahkan jika kau menggunakan kekuatan penuhmu, kau tidak akan mampu menghancurkan ruang yang dipadatkan oleh tetua agung. Teriak seorang dewa kuno bergelar merah dengan dingin. Terjebak di ruang tetua agung, bahkan jika kau memiliki kemampuan luar biasa, kau bisa melupakan tentang melarikan diri. Cibir dewa kuno bergelar lainnya. Dewa kuno Blutzen mengerutkan kening sambil berpikir, binatang aneh ini telah terperangkap oleh kekuatan ilahi luar angkasa tetua agung, tetapi dia tidak panik atau khawatir. Apakah dia benar-benar punya cara untuk melarikan diri? Jika kau mampu, kau bisa mencobanya. Tetua pertama tertawa dengan arogan, tidak mempermasalahkannya sama sekali. Kekuatan dewa luar angkasa tetua agung berbeda dengan kekuatan dewa luar angkasa Xiao Huji di era kuno. Dibandingkan dengan Xiao Huji, kekuatan dewa luar angkasa tetua agung berkali-kali lipat lebih kuat. Tetua agung kuno 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 dewa, agung kuno-agung kuno surga mendalam kuno 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 kuno. Binatang api misterius yang kacau itu mencibir dalam hatinya. Dengan kekuatannya yang kurang dari 10%, sungguh mustahil untuk menghancurkan ruang tetua agung. Namun, binatang api misterius primal Chaos tidak berencana untuk menghancurkannya. Dengan kekuatannya yang mengerikan, dia dapat dengan mudah menghancurkannya hanya dengan sedikit kekuatan. Namun, ini hanyalah tiruan. Sekarang setelah terperangkap di luar angkasa, ia dapat melarikan diri tanpa diketahui siapapun dan memberi kejutan kepada tetua agung dan yang lainnya. Meskipun ruang angkasa itu kuat, keinginan untuk menjebak binatang api Chaos Suan adalah hal yang mustahil. Meskipun aku tidak bisa melihat kekuatanmu, paling-paling kau adalah dewa kuno bergelar putih. Kau memang tidak lemah. Tunggu aku membawamu menemui Demon Soul Supreme. Jika dia mengampuni nyawamu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal di surga ke-33, kata tetua agung sambil tersenyum tipis. Binatang api misterius primal Chaos tidak peduli. Pada saat ini, ia sudah menutup matanya dan tertidur. Ayo kita semua kembali, tetua pertama berkata sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan ruang yang tak terhitung jumlahnya menghilang, hanya menyisakan ruang yang menjebak binatang api misterius yang kacau. Bawahanmu silakan pergi. Puluhan dewa kuno bergelar berkata dengan hormat saat mereka berubah dan menghilang. Dewa kuno Blutzen dan dewa kuno Winmark mengikuti ketiga tetua agung kembali ke surga ke-33. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui ialah ketika tetua agung kembali ke istana langit ke-33, tidak ada jejak api itu di ruang yang menjebak binatang api misterius kekacauan. Tetua agung, apinya telah menghilang. Dewa kuno tanda angin tiba-tiba berteriak kaget. Dia hanya melirik sekilas, tetapi tatapan ini membuatnya takut. Tetua agung, itu benar-benar, benar-benar menghilang, kata dewa kuno Blutzen dengan kaget, ekspresinya kaku dan tak bernyawa. Apa, ekspresi sang tetua agung berubah drastis, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke sekeliling. Hanya dengan sekali lihat, api itu benar-benar telah menghilang. Tanpa sepengetahuan tetua agung, dia telah menghilang secara misterius. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana binatang eksotis itu bisa menghilang? Tetua kedua terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dengan ruang yang sekuat itu, bahkan kaisar agung sepuluh penjuru pun tidak mungkin menghilang tanpa diketahui siapapun, kan? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana binatang eksotis itu bisa lolos? Mata tetua ketiga hampir keluar dari rongganya. Sang tetua agung segera menggunakan kekuatan ilahi luar angkasa untuk menyelidiki, tetapi sungguh tidak ada tanda-tanda kehidupan di luar angkasa itu, tidak ada sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Binatang buas eksotis itu tidak mungkin bisa lolos dari ruang tetua ini, dan tetua ini bahkan tidak menyadarinya. Tetua agung mengerutkan kening karena terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sang tetua agung memeras otaknya, namun dia tidak dapat menemukan jawabannya. Ia teringat kembali pada perkataannya dulu, tentang bagaimana tak seorang pun bisa lolos dari tangannya, dan sekarang binatang eksotis itu telah lenyap, tak diragukan lagi itu merupakan tamparan di wajah lamanya. Penatua agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa kuno Winmark bertanya, hatinya dipenuhi kepanikan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa penatua agung sangat marah. Wajah tetua agung tampak buas, dagingnya berkedut. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, kita harus menangkap binatang eksotis itu dengan cara apapun. Sesuai perintahmu, dewa kuno tanda angin dan dewa kuno darah zen berkata dengan hormat. Tidak masuk akal, binatang eksotis sialan, beraninya dia menentang tetua ini. Tetua agung sangat marah dan tidak ingin apa-apa lagi selain mencabik-cabik binatang api misterius kekacauan itu. Sang tetua agung berkedip di depan ruangan itu, lalu dia masuk dan dengan cermat memeriksa setiap incinya. Tak ada aura yang tertinggal, dan ruang milik tetua ini juga tidak rusak, tetapi bagaimana mungkin aura itu bisa lolos tanpa sepengetahuan tetua ini. Bahkan jika binatang itu memiliki kemampuan ilahi yang menentang surga, tetua ini seharusnya dapat merasakannya, kecuali jika binatang itu juga memiliki kekuatan ilahi ruang atau bahkan lebih kuat dari kaisar agung sepuluh arah. Tetua agung berpikir dalam hati, tetapi dia sama sekali tidak percaya bahwa binatang api misterius kekacauan memiliki kekuatan seperti itu. 3317. Surga ke-35. Seberkas api muncul entah dari mana tanpa aura apapun. Itu adalah binatang api mistik caotik, dan itu hanyalah tiruan. Seperti yang diharapkan dari dunia kaisar agung sepuluh arah. Ada begitu banyak aura ahli, gumam binatang api mistik caotik pada dirinya sendiri. Aku bisa merasakannya. Sudah beberapa juta tahun berlalu. Aku ingin tahu apakah kau masih ingat kakakmu. Binatang api mistik caotik tersenyum, dan api itu menghilang lagi. Ketika api itu muncul kembali, api itu berada di sebuah gunung yang mengculang tinggi. Di depannya ada alam abadi, dan sebuah air terjun mengalir turun dari gunung itu. Wilayah ini tidak buruk. Ki spiritual kuno cukup melimpah. Binatang api mistik caotik tersenyum. Langit ke-35 adalah dunia kaisar agung sepuluh arah. Tidak banyak orang di sana, jadi ki spiritual kuno secara alami berlimpah. Hmm, ada niat membunuh. Binatang api mistik caotik tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merasakan niat membunuh yang haus darah datang dari wilayah itu. Tentu saja, niat membunuh itu tidak ditujukan pada caotik mistik firebeast. Di alam abadi di bawah sana, dua kaisar agung tengah berhadapan. Yang satu adalah binatang mutan yang kuat, yang satu lagi adalah kura-kura hijau raksasa, dan yang satu lagi adalah manusia ahli. Aura mereka menyapu seluruh area. Niat membunuh yang haus darah datang dari sang ahli manusia, seorang tetua berjubah hitam dengan rambut dan janggut putih. Kura-kura hijau mistik, tunduklah padaku atau mati. Pilih satu. Aku hanya memberimu satu kesempatan, kata tetua berjubah hitam dengan suara serak. Suaranya dingin, dan dia tampak seperti akan mengalahkan binatang bermutasi itu. Aura menakutkan tetua itu jauh lebih kuat daripada binatang bermutasi. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Kura-kura mistik hijau menatap tetua berjubah hitam itu dan meraung, Kaisar Agung Yuan Hong, kau ingin aku tunduk padamu. Bermimpilah. Benarkah begitu? Mata Kaisar Agung Yuan Hong membelalak, dan aura sombong meledak, langsung menekan aura kura-kura mistik hijau. Weng, weng. Gunung-gunung abadi di sekitar alam abadi runtuh satu demi satu, tidak mampu menahan aura Kaisar Agung Yuan Hong. Kura-kura hijau mistik raksasa juga tertekan hingga tidak bisa bergerak. Ia hampir mati lemas. Mereka berdua adalah Kaisar Agung, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Kaisar Besar Yuan Hong bertanya dengan suara yang dalam. Niat membunuh yang haus darah mengunci kura-kura mistik hijau. Jika kura-kura mistik hijau tidak setuju, dia akan membunuhnya. Bajingan tua ini, kura-kura hitam sangat marah. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tetap tidak bisa bergerak. Huff! Kaisar Besar Yuan Hong mendengus dingin. Aura yang lebih mengerikan meledak dan menekan kura-kura hijau hitam ke pegunungan, menyebabkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Berdengung! Ruang bergetar hebat saat angin bertiup kencang. Tekanannya saja sudah sangat mengerikan. Seorang Kaisar Agung benar-benar mengerikan. Kura-kura hijau hitam, meskipun kekuatan pertahananmu kuat, kekuatan yang mulia lebih tinggi darimu. Aura ku saja sudah cukup untuk melumpuhkanmu, kata Kaisar Yuan Hong dingin. Huff! Bajingan tua, jangan meremehkan aku. Kura-kura King Suan berteriak dengan marah, dan kemudian kekuatan garis keturunannya meledak. Aura kura-kura King Suan meningkat dengan cepat, dan kekuatan tempurnya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, dia dengan paksa menerobos penindasan aura Kaisar Agung Yuan Hong. Bajingan tua, berikan hidupku. Kura-kura hijau Suan meraung. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan energi yang mengerikan. Panjangnya ratusan ribu kaki dan menutupi seluruh langit. Ia sangat ganas dan membawa aura yang merusak saat ia menyerang Kaisar Yuan Hong. Pangu mantra, angin surgawi. Kaisar Agung Yuan Hong mengeluarkan raungan rendah saat dia mengangkat tangannya yang keriput sedikit. Kekuatan mengerikan dari atribut angin berkumpul di dalamnya. Desir. Berdengung. Berdengung. Lengan Kaisar Besar Yuan Hong bergetar, dan bila angin putih yang mengerikan melesat keluar. Kemanapun bila angin itu lewat, 35 tingkat langit berguncang hebat, dan sepetak besar retakan hitam pekat muncul. Bila angin yang ganas dan mengerikan itu dengan paksa membelah sinar cahaya energi penyukingsuan menjadi dua sebelum terus bergerak menuju penyukingsuan. Kura-kura kingsuan mendengu semarah saat menarik kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkangnya, dan permukaannya bersinar dengan cahaya hijau. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Bila angin putih yang mengerikan menghantam cangkang kura-kura raksasa, dan ledakannya memekakkan telinga. Riak energi yang merusak menyapu tanpa henti. Ketika riak energi menghilang, cangkang kura-kura raksasa tidak rusak dan telah bertahan terhadap serangan itu. Bajingan tua, mantra panggumu tidak akan bisa menyakitiku. Kura-kura kingsuan meraung marah sambil menjulurkan kepala dan anggota tubuhnya lagi. Bagaimana jika itu adalah es api primordial? Pertahananmu tidak akan mampu menahan hantaman es dan api. Kaisar Besar Yuan Hong berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan es api primordial, dan kekuatan serta auranya telah meningkat secara eksponensial. Es api purba menyebar dari tubuh Kaisar Besar Yuan Hong. Kemanapun ia lewat, angkasa, gunung abadi, dan segala sesuatu lainnya tertutup es api. Permukaan es terbakar oleh es dan api. Ini adalah kekuatan kuno yang sangat istimewa. Seketika, ruang tanpa batas itu tampak tertutup oleh es api purba. Seolah-olah telah menjadi dunia es dan salju. Es dan api. Sungguh kekuatan yang sangat mendominasi. Kekuatan garis keturunan saya sedang ditekan. Bajingan tua ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kura-kura King Suan sangat terkejut. Kekuatan ini tidak menyerangku, jadi mengapa aku merasa sangat dingin dan juga sangat panas. Apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Kura-kura King Suan bahkan lebih terkejut. Kekuatan garis keturunannya tidak dapat menahan sama sekali. Tak lama kemudian, es api primordial yang mendominasi mulai menyebar dari anggota tubuh penyu King Suan. Oh tidak, saya tidak bisa bergerak. Kura-kura King Suan terkejut. Tubuhnya membeku sepenuhnya, dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, tidak mungkin ia bisa menyerang. Banyak Kaisar Agung yang telah meninggal di es api purba. Karena kalian tidak mau tunduk padaku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kaisar Agung Yuan Hong berkata dengan dingin. Bajingan tua sialan. Kura-kura King Suan menggertakkan giginya. Ia sangat tidak rela mati seperti ini. Es api primordial yang mendominasi telah menyebar ke seluruh tubuh penyu King Suan. Hanya kepala raksasanya yang tersisa. Tepat saat penyu King Suan putus asa, es api primordial yang seharusnya membekukan kepalanya tiba-tiba surut. Kekuatan mendominasi juga berangsur-angsur melemah. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Besar Yuan Hong mengerutkan kening dan berkata dengan serius, bagaimana penyu King Suan bisa menekan es api primordialku. Kekuatan bajingan tua ini telah melemah. Kura-kura King Suan terkejut. Apakah dia hanya mencoba menakut-nakutinya? Saudara kura-kura, kita sudah tidak bertemu selama jutaan tahun. Apakah kamu masih ingat aku? Suara binatang api Suan Cautik tiba-tiba terdengar di alam abadi. Binatang yang bermutasi. Kaisar Besar Yuan Hong mengerutkan kening lagi. Wajah tuannya menjadi sangat serius. Dia tidak bisa merasakan keberadaan binatang bermutasi ini. Kaka Cautik. Kura-kura King Suan tertegun sejenak. Kemudian, ia berteriak kegirangan. Haha, aku tidak membuang-buang waktuku untuk datang menemuimu. Binatang api Suan Cautik tertawa gembira. Sinar cahaya api melesat turun dari langit dan langsung berubah menjadi binatang api. Aura api yang mengerikan menyapu dengan liar. Tubuh asli binatang api Suan Cautik. Api yang mengerikan menyebar dengan cepat. Es api primordial yang menutupi seluruh ruang langsung menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Api macam apa ini? Kaisar Besar Yuan Hong terkejut. 3318. Kaisar Besar Yuan Hong tampak seperti melihat hantu. Dia belum pernah melihat kekuatan atribut api yang begitu mendominasi dan mengerikan sebelumnya. Api es primordial sudah cukup mendominasi. Bahkan api primordial mungkin tidak dapat menandinginya. Namun, api es primordial yang demikian kuatnya dibubarkan secara paksa oleh atribut api. Mengejutkan. Kaisar Besar Yuan Hong sangat terkejut. Mata Kaisar Besar Yuan Hong dipenuhi ketakutan. Dia takut. Haha, barang lama, kamu sudah selesai. Kakak laki-lakiku ada di sini. Kau sudah mati. Kura-kura mistik hijau sangat gembira. Ia tidak menyangka binatang api mistik caotik akan muncul saat ia dalam bahaya. Benar-benar kejutan. Orang tua yang tidak tahu malu. Berani sekali kau berani menindas adik kursi ini. Binatang api mistik caotik meraung dan menyerang ke depan dengan kecepatan yang mengejutkan. Cakar apinya yang besar menghantam ke bawah. Ledakan. Fiuh. Cakar binatang api mistik yang kacau menghantam. Kaisar Besar Yuan Hong memuntahkan seteguk darah dan merasakan dadanya amruk. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Binatang api mistik yang kacau itu sangat cepat. Kaisar Besar Yuan Hong bahkan tidak sempat bereaksi dan menghindar. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan yang mengerikan. Kekuatan macam apa ini? Hati Kaisar Besar Yuan Hong dipenuhi rasa takut. Ia begitu takut hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Ia tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Ledakan. 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 Kemanapun Kaisar Besar Yuan Hong lewat, gunung-gunung abadi yang mengjulang tinggi akan hancur berkeping-keping. Ia terlempar puluhan ribu meter jauhnya. Kekuatan yang mengerikan. Binatang macam apa ini? Ia bisa melukaiku hanya dengan satu cakar. Kaisar Besar Yuan Hong bahkan lebih ketakutan. Ia belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan. Binatang api mistik caotik hanya menggunakan tendangan biasa untuk melukai Kaisar Agung. Naluri Kaisar Besar Yuan Hong mengatakan kepadanya bahwa binatang ini sangat berbahaya. Seberapa berbahayakah melukai Kaisar Agung hanya dengan satu tendangan? Bahkan seorang Kaisar Agung pun tidak akan mampu menahannya, apalagi Dewa Kuno bergelar hitam. Binatang api mistik caotik mungkin dapat membunuh Dewa Kuno bergelar berwarna hitam hanya dengan satu tarikan napas. Kaisar Besar Yuan Hong yang terluka parah menatap binatang api mistik yang kacau itu seolah-olah sedang melihat monster. Wajahnya yang pucat tampak membatu. Kaisar Besar Yuan Hong belum pernah melihat binatang yang begitu mengerikan. Binatang itu dapat melukainya hanya dengan satu cakar. Seberapa mengerikankah itu? Bagaimana bisa ada binatang yang begitu mengerikan di surga ke-35? Mungkinkah itu berasal dari surga ke-36? Tak disangka penyu hitam biru memiliki kakak laki-laki yang begitu menakutkan. Tubuh Kaisar Yuan Hong bergetar tak percaya. Kaisar Yuan Hong sangat ketakutan. Meskipun tubuhnya yang terluka parah masih bisa bergerak, dia tidak berani lari menyelamatkan diri. Menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti itu, Marsial Monark Yuan Hong tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Kaisar Besar Yuan Hong dipenuhi dengan penyesalan. Tepat saat Kaisar Besar Yuan Hong panik, kekuatan hisap yang mengerikan menariknya dari jarak puluhan ribu meter. Dalam sekejap mata, dia berada di depan binatang api surgawi yang kacau. Berlutut. Binatang api mistis yang kacau itu meraum dengan marah. Tatapannya yang ganas membuat Kaisar Besar Yuan Hong ketakutan sehingga ia berlutut karena takut. Ia sama sekali tidak berani menentang perintah itu. Kamu berani menggertak adikku. Kamu pasti sudah lelah hidup. Minta maaf pada adikku. Teriak binatang api misterius primal chaos dengan marah. Kaisar Agung King Suan Gui, aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Kaisar Agung Yuan Hong memohon belas kasihan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pelayan adikku. Jika keberani melawan perintah, kursi ini akan mengubahmu menjadi abu. Teriak Chaos Profound Fire Beast dengan marah. Ya, Kaisar Besar Yuan Hong menjawab dengan takut. Beraninya dia mengatakan tidak. Pergi dan ambilkan air untukku mandi. Teriak King Suan Gui dengan marah. Ya, Tuan. Kaisar Agung Yuan Hong berkata dengan hormat. Dia segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan meminumnya sebelum pergi mengambil air. Saudara Cautik, kemana saja kamu selama beberapa juta tahun terakhir. Aku telah menunggumu di alam pangu. King Suan Gui bertanya dengan gembira. Saya telah berkultivasi dengan leluhur. Sekarang leluhur telah menyukai manusia, dia meminta saya untuk membantunya. Oleh karena itu, saya memiliki kesempatan untuk datang ke alam pangu untuk melihat adik laki-laki saya. Selain itu, dia hanya seorang doppelganger. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan memperkenalkan Anda kepadanya. Manusia ini tidak sederhana. Binatang api mistis yang kacau tertawa gembira. Jadi begitu, King Suan Gui menganggup dan berkata sambil tersenyum, kultifasimu pasti telah menjadi lebih kuat. Kau telah melukai seorang kaisar agung dengan satu cakar. Kekuatanmu sungguh tak terbayangkan. Haha, tentu saja. Binatang api mistis yang kacau itu tertawa dan berkata, Adikku, kita sudah lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Apa kabar? Selain orang tua itu, tidak ada seorang pun di alam pangu yang pernah menindasku. Aku akan memberinya pelajaran nanti. King Suan Gui tertawa gembira. Haha, dengan adanya aku di dekatmu, orang tua itu tidak akan berani melakukan apapun. Seorang kaisar agung dari surga ke-35, tidak ada yang bisa menindasmu. Binatang api mistik caotik tertawa. Meskipun kata-katanya sombong, binatang api mistik caotik memiliki kemampuan untuk bersikap sombong. Terima kasih telah menjagaku, saudara caotik. King Suan Gui tertawa gembira. Mereka tidak pernah bertemu selama jutaan tahun. Mereka selalu punya banyak hal untuk dibicarakan dan sesekali tertawa bahagia. Kaisar Yuan Hong yang terluka parah sangat menyesal. Ia hampir menangis saat memandikan King Suan Gui. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang dan yang lainnya telah kembali ke Istana Kaisar Surgawi. Mereka sangat gembira menjelajah dunia abadi kuno. Dalam dua hari, mereka memiliki pemahaman lebih baik tentang dunia abadi kuno. Hari ini, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya akan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Pada saat yang sama, hari ini juga merupakan hari pertempuran antara Jiwa Naga dan Kuil Langit Berkobar. Namun, para ahli dari Kuil Langit Berkobar belum muncul. Sebelum Ling Xiao Xiao dan yang lainnya mengasingkan diri, Feng Wuchen memberi mereka kekuatan dahsyat dan teknik pangu yang lebih kuat sesuai dengan atribut kekuatan mereka. Yang terpenting adalah sumber daya kultivasi yang kuat. Heaven Devying Divine Bats sangat diperlukan. Selain itu, Feng Wuchen telah menyiapkannya untuk setiap alam. Para alkemis juga menerima kristal jiwa tambahan. Tiga leluhur, aku harus merepotkan kalian untuk mengawasi mereka. Jika ada yang berani mengendur, hajar mereka sampai mati. Feng Wuchen tersenyum tipis. Haha, Long Sihun tertawa gembira. Baiklah, aku suka memberi pelajaran pada anak muda. Saudara Feng, aku juga suka memberi pelajaran kepada anak muda. Long Kianya tertawa mengejek. Masuklah. Seberapa jauh kultifasimu dapat meningkat? Itu tergantung padamu. Feng Wuchen tertawa gembira. Ayo pergi. Long Sihun tertawa gembira dan memimpin untuk terbang ke langit. Yang lain mengikuti di belakang, ingin mencoba efek dahsyat dari sepuluh kali lipat ruang angkasa. Suamiku, aku pasti akan segera menyusulmu. Ling Xiao Xiao tersenyum percaya diri saat dia terbang ke langit. Haha, bagus. Feng Wuchen tertawa gembira. Setelah semua orang memasuki ruang formasi di atas istana, Qiyubufan keluar dari susunan teleportasi dengan ekspresi serius. Melapor kepada tuan yang terhormat, kuil langit berkobar telah tiba. Mereka telah tiba di kota abadi bulan surgawi. Kata Qiyubufan dengan hormat. Mereka datang begitu cepat. Feng Wuchen mencibir. Sampaikan perintahnya. Yang mulia jiwa naga, yang mulia raksasa, keempat ras harus segera berkumpul di kota abadi bulan surgawi. 3319. Perang akan datang. Setelah perintah diberikan, supremasi jiwa naga, supremasi raksasa, dan keempat ras segera bergegas ke kota bulan surgawi. Pada saat ini, aula suci yang berkobar telah berkumpul di langit di atas kota bulan surgawi. Gelombang aura yang merusak menyapu seluruh dunia abadi kuno. Pemimpinnya adalah master aula dari aula suci berkobar, Xiao Wuxuan. Kultifasinya telah melampaui level puncak supremasi abadi kuno bintang 9. Ada lebih dari 100 supremasi abadi kuno dan ratusan kaisar abadi kuno. Sisanya adalah penguasa abadi emas dan penguasa abadi kuno. Itu adalah barisan yang mengerikan. Banyak sekali golongan dan kultifator di dunia abadi kuno yang bisa merasakan tekanan dari para ahli aula suci yang berkobar. Mereka semua ketakutan setengah mati. Pada saat ini, sejumlah besar pembudidaya melarikan diri dari domain abadi kuno. Aula suci abadi. Akhirnya dimulai. Aku ingin melihat trik apa yang kau miliki. Kau harus melihat apakah aku setuju jika kau ingin menahan aula suci abadi. Fen Tianji menyipitkan matanya dan mencibir. Kekuatan Xiao Wuxuan memang meningkat pesat. Dia hampir setara dengan hallmaster sekarang, kata Zuge Kinghui sambil tersenyum tipis. Meski begitu, dia mungkin tidak sebanding dengan penguasa jiwa naga. Kita seharusnya bisa melihat penguasa jiwa naga beraksi dalam pertempuran ini, kata tetua kedua sambil tersenyum tipis. Berikan perintah ini. Beritahu si Swan Ming dan yang lainnya untuk bersiap, perintah Zuge Kinghui. Aula suci abadi dan aula penguasa gujelas tidak lemah ketika mereka menggabungkan kekuatan. Aula suci kuno. Para ahli dari balai suci kuno semuanya telah pindah dan bersembunyi di dekat kota bulan surgawi. Mereka dapat mengejutkan jiwa naga kapan saja. Ketua balai, kapan kita akan menyerang? Tanya Tang Chen Xin. Ketika penguasa jiwa naga muncul, kita akan berurusan dengan penguasa jiwa naga secara pribadi. Xiao Wuksuan dan yang lainnya tidak akan keberatan, kata kaisar sesat sambil tersenyum mengejek seolah-olah rencananya telah berhasil. Yang lain tidak mengetahui identitas penguasa jiwa naga kecuali kaisar sesat dan Tang Chen Xin. Target mereka adalah Feng Wu Chen. Alasan mengapa Tang Chen Xin tidak mengungkapkan identitas Feng Wu Chen adalah karena dia ingin kekuatan kuno lainnya waspada terhadapnya, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Feng Wu Chen. Kepala balai, selama kita menangkap Feng Wu Chen hidup-hidup, jiwa naga akan berada di bawah kendali kita. Tang Chen Xin tersenyum tipis. Meskipun dia tampak tersenyum ramah, dia sebenarnya sangat licik. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Kaisar jahat mencibir. Istana Abadi Kuno Wajah tua penguasa Abadi Kuno Yan Chen tampak sangat serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, Xiao Wuksuan tidak lemah. Kiyutian mungkin bukan tandingannya. Jika jiwa naga tidak sebanding dengan balai suci Blazing Sky dalam pertempuran ini, istana Abadi Kuno akan segera mengirim bala bantuan ke jiwa naga. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton saja. Yang Mulia Dewa Abadi Kuno benar. He King mengangguk sedikit. Kepala Istana Dewa Abadi berkata dengan garang, Istana Dewa Langit berkobar sangat arogan di alam Dewa Abadi. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran. Akan lebih baik jika kita bisa melenyapkan mereka. Jangan remehkan kekuatan Xiao Wuksuan. Kekuatan orang tua itu hampir setara dengan klan mimpi buruk iblis. Kata penguasa Abadi Kuno Yan Chen dengan sungguh-sungguh. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Xiao Wuksuan. Tuan Dewa Abadi Kuno yang terhormat, Anda terlalu banyak berpikir. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat, kekuatan jiwa naga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasi Kiyutian telah mencapai puncak alam mulia abadi kuno bintang 9. Dewa perang jiwa naga lainnya, kecuali Guisu, semuanya telah menembus alam mulia abadi kuno bintang 9. Oh, kultivasi mereka meningkat begitu cepat. Kaisar Abadi Kuno Yan Chen dan ketiga tetua terkejut. Pelindung Tianhen benar, putraku juga telah mencapai puncak alam abadi kuno bintang 9. Kekuatan atribut api yang dianugerahkan Dewa Feng kepadanya sangat mengerikan. Jiwa naga mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Selain itu, masih ada empat ras besar. Dewa abadi kuno, empat ras besar telah mengalahkan klan mimpi buruk iblis saat itu. Cu Si berkata dengan hormat. Pelindung Tianhen kemudian berkata dengan hormat, jika Kiyutian dan yang lainnya dapat meningkatkan kekuatan mereka, kultivasi empat ras besar juga akan meningkat. Aula suci langit berkobar mungkin tidak dapat mengguncang jiwa naga. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengangguk sedikit dan merasa lega. Dia berkata, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Pada saat yang sama, para ahli dari berbagai kekuatan di dunia abadi kuno dan banyak pembudidaya jahat tingkat atas bergegas menuju kota abadi bulan surgawi. Mereka tidak ingin melewatkan pertempuran antara jiwa naga dan kekuatan kuno. Di wilayah klan mimpi buruk iblis. Patriark, ada kabar baik. Seorang anggota klan muncul dan melapor dengan hormat. Apa kabar baiknya? Klan mimpi buruk iblis bertanya dengan rasa ingin tahu dan membuka matanya sedikit. Aula suci langit berkobar dan jiwa naga sedang berperang. Empat ras besar terlibat. Anggota klan itu melaporkan dengan hormat sambil menunjukkan ekspresi gembira. Jiwa naga dan aula suci langit berkobar sedang berperang. Klan mimpi buruk iblis mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, kekuatan macam apa jiwa naga ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Saya baru saja mendengar bahwa jiwa naga adalah kekuatan besar yang baru saja bangkit di dunia abadi kuno. Kekuatannya sangat mengerikan. Empat ras besar juga merupakan anggota jiwa naga. Orang klan itu melaporkan. Empat ras besar adalah anggota jiwa naga. Penguasa langit iblis mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan ragu, mungkinkah perilaku aneh empat leluhur ada hubungannya dengan jiwa naga? Wajah tua klan mimpi buruk iblis langsung menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Huff! Jika bukan karena kebangkitan aneh mereka dan kemampuan mereka untuk pulih seketika, klan mimpi buruk iblis tidak akan kalah telak seperti ini. Itu pasti ada hubungannya dengan jiwa naga. Ini benar-benar berita baik. Sampaikan perintahnya segera, segera menuju dunia abadi kuno. Saya ingin melihat seberapa kuat jiwa naga ini. Di langit di atas kota abadi bulan surgawi. Wus-wus-wus. Dewa perang jiwa naga, para ahli raksasa, dan para leluhur dari empat ras besar muncul satu demi satu. Kemudian, sejumlah besar dewa abadi kuno, kaisar abadi kuno, dan dewa emas sempurna muncul satu demi satu. Ada puluhan ribu orang. Gelombang aura penghancur menyapu dengan liar. Barisan itu sangat mengerikan. Baik dari segi jumlah orangnya maupun dari segi yang mulia dewa kuno dan kaisar dewa kuno, mereka semua berhasil menghancurkan aulas suci langit berkobar. Jajaran jiwa naga yang mengerikan itu membuat para ahli di balai suci langit berkobar ketakutan. Siaw Uksuan mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajah tuanya menjadi serius. Setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akhirnya tahu betapa kuatnya jiwa naga itu. Puncak sembilan bintang kuno abadi yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Ying Gauhan tiba-tiba berseru, dan matanya yang tua hampir jatuh. Kultivasi tiga leluhur lainnya juga telah mencapai alam yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Kultivasi Cu Sitian dan Ye King Yu juga meningkat pesat. Ji Zifeng berkata dengan kaget dan tak percaya. Aneh, bagaimana kekuatan Qiyu Tian dan yang lainnya meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Para leluhur dari empat ras besar juga telah meningkatkan kekuatan mereka. Siaw Uji mengerutkan kening dalam-dalam, dan perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Feng Wuchen, Jian Chou, dan yang lainnya telah muncul di balkon lantai tiga restoran Feng, dan mereka sedang mengamati Siaw Uksuan dan yang lainnya. Benda tua itu pastilah kepala balai suci Blazing Sky, kan? Dia memang kuat, bahkan lebih kuat dari Kaisar Iblis. Feng Wuchen menatap Siaw Uji sambil tersenyum tipis. Seperti yang diharapkan dari sebuah kekuatan kuno, ada hampir 200 dewa abadi kuno, dan kebanyakan dari mereka berada di atas bintang lima, kata Qiyu Bufan dengan sungguh-sungguh. Kita memiliki lebih banyak Ancient Immortal Venerable daripada mereka. Selain itu, mereka dapat bertarung dengan musuh yang berada satu atau dua bintang di atas mereka. Jian Chou tersenyum bangga. Dia sama sekali tidak khawatir. Jiwa Naga dan Supremasi Raksasa telah mengembangkan teknik pangu yang kuat. Mereka juga memiliki formasi yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka untuk sementara. Mereka pasti cukup kuat untuk melawan para ahli yang berada satu atau dua bintang di atas mereka. Mereka tidak menyangka jiwa naga kita mampu meningkatkan kekuatan kita dalam waktu sesingkat itu. Ning Tian Cheng tersenyum bangga. Supremasi, bagaimana menurutmu? Qiyu Bufan melirik Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen menyesap anggur dan berkata dengan sungguh-sungguh, kuil langit berkobar tidak sebodoh itu. Mereka pasti telah bergandengan tangan dengan Balai Suci 10.000 Kuno. Para ahli dari Balai Suci 10.000 Kuno semuanya bersembunyi dalam kegelapan. Apa? Bergabung. Ekspresi Jian Chou dan yang lainnya berubah. Senyum mereka langsung membeku. Jika kedua faksi kuno itu bersatu, kita akan berada dalam masalah. Apa yang harus kita lakukan? Bing Wu khawatir. Wajah Qiyu Bufan menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, tercelah. Mereka benar-benar bergabung untuk menghadapi kita. Huff, faksi-faksi kuno macam apa mereka? Mereka hanya sekelompok orang yang hina, kata Jian Chou dengan marah. Para ahli dari kuil abadi dan aula penguasa Gu juga ada di sini. Bahkan Gu Chang Ching yang tua itu ada di dekat sini. Jika mereka bergabung, sulit untuk mengatakan apa hasil dari pertempuran ini. Feng Wu Chen melanjutkan. Ini juga yang paling dikhawatirkan Feng Wu Chen. Tidak seorang pun bisa bersembunyi di depan kekuatan abadi Feng Wu Chen. Jika tiga golongan kuno bersatu, sekuat apapun jiwa naga, pasti tidak akan mampu menandingi mereka. Feng Wu Chen juga tidak percaya diri. Lagipula, klan mimpi buruk belum muncul. Namun, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Aku paling khawatir mereka akan menyerang saat kedua belah pihak terluka. Saat itu, akan sangat merepotkan. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Jika klan mimpi buruk juga ikut campur, konsekuensinya akan lebih buruk. Mendengar ini, ekspresi Jian Chou dan yang lainnya menjadi sangat serius. Mereka juga sangat khawatir. Tuanku, haruskah kita memberitahu Qi Yutian dan yang lainnya? Jian Chou bertanya dengan sungguh-sungguh. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan ganggu mereka. Kita masih belum tahu situasi sebenarnya. Kita tunggu saja sampai pertempuran dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi? Empat leluhur, lima dewa perang, dan yang lainnya semuanya menjadi jauh lebih kuat. Tang Chen Xin, yang bersembunyi dalam kegelapan, tampak terkejut dan tidak percaya di wajah tuannya. Bagaimana ini mungkin? Sekalipun dia memiliki harta karun ajaib luar angkasa untuk dikultifasikan, mustahil untuk menaikkan kultifasinya ke tingkat yang begitu mengerikan dalam waktu yang sesingkat itu, bukan? Ini tidak mungkin. Tetua kedua berkata dengan kaget, wajah tuannya membeku di tempat. Kaisar jahat menggelengkan kepalanya dengan linglung, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mereka meningkatkan kultifasi mereka? Di atas enam bintang kuno abadi, setiap bintang sangat sulit untuk maju. Bukan hanya satu atau dua dari mereka yang maju dengan cepat, tetapi semuanya maju dengan cepat. Mereka tahu lebih dari siapapun betapa sulitnya untuk maju satu bintang setelah enam bintang kuno abadi yang mulia. Secara khusus, mustahil untuk menerobos ke alam sembilan bintang kuno abadi mulia tanpa waktu sejuta tahun. Setiap yang mulia abadi kuno di dunia abadi kuno harus menghabiskan jutaan tahun untuk menjadi yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Tapi bagaimana dengan kiyutian dan yang lainnya? Mereka bisa menerobos dalam waktu kurang dari sebulan. Seberapa mengerikan itu? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kaisar jahat dan yang lainnya tidak akan berani mempercayainya. Mungkinkah Feng Wuchen melakukan sesuatu pada mereka? Tatapan terkejut kaisar jahat menyapu Feng Wuchen, yang berada di lantai tiga restoran angin. Jika dewa kuno bergelar diam-diam membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka, atau jika mereka memiliki harta karun yang kuat dari dunia pangu, itu bukan hal yang mustahil. Tang Chen Xin menebak, Selain dewa kuno bergelar, dia tidak dapat memikirkan alasan lain. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah dewa kuno bergelar sudah pergi. Orang ini dikejar oleh dua dewa kuno bergelar dari dunia pangu, dan dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika kekuatan jiwa naga telah meningkat pesat, kita seharusnya masih memiliki kesempatan untuk menang jika kita bergabung. Aku hanya khawatir lelaki tua Feng Tianji akan ikut campur. Tidak apa-apa. Sekarang, hanya kita yang tahu bahwa Feng Wuchen adalah pemilik jiwa naga. Kaisar jahat mencibir. Kekuatan jiwa naga telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Feng Tianji berseru tak percaya. Mustahil. Benar-benar mustahil. Suge King Huai menggelengkan kepalanya dengan linglung. Kapan menjadi begitu mudah untuk menerobos ke alam abadi kuno bintang 9? Tiga pemimpin klan Suan Ming Tiger Klan dan tiga tuan muda klan Yan Hu semuanya telah berhasil menembus level tersebut. Si Suan Ming tercengang di tempat. Bagaimana mereka melakukannya? Butuh ratusan ribu tahun bagiku untuk menerobos ke alam abadi kuno bintang 8. Xing Wu Ying tercengang. Sebelumnya, kultifasi kiyutian dan yang lainnya tidak meningkat banyak. Bahkan jika mereka memiliki harta karun yang kuat, itu tidak meningkat banyak. Mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka yang kuat untuk meningkatkan kultifasi mereka. Oleh karena itu, para ahli dari berbagai kekuatan utama hanya dikejutkan oleh kekuatan tempur mereka yang dahsyat. Sekarang, dalam waktu kurang dari sebulan, satu atau dua dari mereka berhasil menembusnya, yang berarti satu juta tahun lebih sedikit dari mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Yang tidak mereka ketahui ialah bahwa kultifasi kiyutian dan yang lainnya telah meningkat pesat karena harta karun yang kuat dari dunia pangu. Dengan harta karun dunia pangu dan cincin ruang lima kali, sulit bagi mereka untuk tidak menerobos. Kiyu Niu menatap Xiao Wuxuan yang terkejut dan yang lainnya di langit lalu bertanya sambil tersenyum tipis, Xiao Wuxuan, apakah ini semua ahli dari Aula Suci Langit Berkobar? Kau tak mungkin berpikir untuk melenyapkan kami hanya dengan kekuatan sekecil ini, kan? Xiao Wuxuan, Aula Suci Langit Berkobar tampaknya tidak menganggap kita serius, kata Harimau Suan Ming dengan dingin saat aura ganas menyebar. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat begitu banyak dalam waktu kurang dari sebulan. Kekuatan Ketua Klan Kiyu Niu mungkin setara denganku sekarang, kata Xiao Wuxi dingin. Kau akan tahu saat kau mencoba, cibir Kiyu Niu. Master Balai Suci Blasing Sky, aku akan menjadi lawanmu, kata Kiyu Tian dingin sambil mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat ke-9. Saya ingin melihat seni pangu milik Tuan Muda Kiyu Tian dan kekuatan perwujudan niat pedang. Kata Xiao Wuxuan dingin saat matanya berkilat penuh niat membunuh. Penguasa Luosya Jiwanaga, dengarkanlah. Dewa abadi kuno, Kaisar abadi kuno, Dewa Mas Zenith Heaven, bunuh mereka semua. Perintah Kiyu Tian saat niat membunuh yang mengerikan meledak darinya. Membunuh, biarkan mereka melihat kekuatan jiwa naga kita. Teriak Yan Hu. Membunuh, semua penguasa Luosya dari jiwa naga meraung saat niat membunuh yang mengerikan meledak dari mereka. Aura yang melonjak melesat ke langit dan melesat keluar dengan gila-gilaan. Berdengung, berdengung. Kekuatan penghancur meledak satu demi satu, dan dunia abadi kuno yang damai bergetar hebat saat energi penghancur menyebar ke seluruh dunia abadi kuno. Bunuh mereka semua, perintah Xiao Wuxuan. Gelombang niat membunuh dan aura meledak di saat yang sama oleh para ahli dari Aula Suci Langit Berkobar. Terima kasih. Terima kasih.